Nenek 57 yang merupakan calon jamaah haji tertua asal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah siap berangkat haji. Meskipun sudah berumur 86 tahun, namun fisik nenek ini masih terlihat sehat karena selalu menjaga kebugaran dengan berjalan kaki setiap hari. Bastiah, warga desa Tursino, Kecamatan Kuroarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih terlihat sehat. Nenek 57 ini tercatat sebagai calon jamaah haji tertua asal Kabupaten Purworejo. Sejak kecil, nenek ini memang bercita-cita ingin berangkat ke tanah suci untuk menelaikan ibadah haji. Segala kesiapan fisik dan kebugaran sudah dipersiapkan dengan berjalan kaki setiap hari. Bahkan, setiap pergi ke Musola, nenek ini tetap berjalan kaki meskipun jarak rumah ke Musola lebih dari 500 meter. Nenek 7 orang anak ini juga masih fasih membaca huruf Al-Quran. Setelah mendaftar tahun 2010 lalu, kini Bastiah tercatat sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat bersama anaknya Sabta Ningsih ke Tanah Suci pada 22 Agustus mendatang melalui embarkasi Solo Kota 35. Lahir pada tanggal 3 Juli 1930, nenek 86 tahun ini tercatat di kantor Kemenang Kabupaten Purworejo sebagai calon jamaah haji tertua asal Purworejo. Meski sehat, namun pihak Kementerian Agama tetap akan memberikan fasilitas kursi roda untuk Bastiah ketika menunaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Bastiah pun mengaku senang dan bersyukur bisa berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji. Ia berharap bisa menjalani semua rukun haji dengan sempurna dan pulang dengan selamat menjadi haji yang mabrul. Kalau jamaah haji dari Purworejo, usia tertua menurut data kami adalah nama Bastiah Ahmad Muso, usia 86 tahun, alamatnya Tursino RT1 RW1 Purworejo, tanggal lahirnya tanggal 3 Juli 1930. Kalau untuk kondisi kesehatan sendiri gimana Bastiah? Bastiah kondisinya sebetulnya sehat, tapi karena usia dan lemah, maka dia pakai kursi roda untuk bisa, tapi sehat Alhamdulillah. Demikian, Rheksan Toro bagian channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!